Intro Antonio Blanco tetap menjalani syuting meski dirinya sedang sakit. Menurutnya, ia sempat tumbang sampai alami gejala tipes. Intro Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kabar kurang mengenakan datang dari aktor Antonio Blanco yang jatuh sakit gejala tipes. Hal itu ia bagikan lewat unggahan di Instagramnya yang memperlihatkan Neo tengah berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat. Dan menuliskan caption, sempat tumbang sampai gejala tipes. Namun, ia memperlihatkan sikap profesional sebagai aktor, yaitu meski keadaan tubuh yang kurang sehat, Neo masih mengambil gambar untuk adegannya. Selain foto dirinya yang sakit, Neo juga mengunggah cuplikan video saat dirinya syuting adegan berkelahi. Ia tetap memberikan yang terbaik, seolah tidak ingin mengecewakan semua orang. Diketahui, Neo dan sang kekasih Zoe Abbas Jackson tengah disibukan dengan syuting stripping dalam satu judul sinetron yang sama. Keduanya juga menjadi pasangan dalam sinetron tersebut. Tampaknya, Zoe sempat menemani Neo di rumah sakit. Pasalnya, ia membagikan foto Neo yang terbaring sakit dalam tren Januari Dam, yaitu membagikan foto atau video yang bermakna selama bulan Januari. Pemirsa, lalu apa alasan Antonio Blanco tetap syuting meski sedang sakit? You pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, karena ingin memenuhi tanggung jawabnya? B, tidak tahu C, karena tidak ingin mengecewakan banyak orang D, karena Antonio mencintai pekerjaannya. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Antonio Blanco sibuk menjalani kesehariannya dengan syuting. Apalagi, sinetronnya memang ditayangkan setiap hari. Namun, tubuhnya tampaknya memberikan sinyal untuk dirinya beristirahat. Neo sepertinya menyadari hal itu, namun ia tetap memenuhi tanggung jawabnya dengan menyelesaikan syuting. Di lain sisi, Neo rupanya orang yang rajin berolahraga. Di sela-sela kesibukannya, ia kerap melakukan salah satu hobinya, yaitu bermain sepak bola. Neo memang kerap menunjukkan kemampuannya bermain bola sebagai penjaga gawang atau keeper. Dan untuk bisa kembali menjalani hobinya tersebut, Neo harus benar-benar sehat. Kita doakan, Neo bisa segera pulih dan sehat kembali ya. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!